Menindak lanjuti turunnya peraturan KPU-PKPU No. 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024, KPU Ngawi mulai melakukan penyusunan program dan anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemilu. Komisioner KPU Ngawi Aman Rido Hidayat menjelaskan, untuk tahapan pemilu mendatang dibagi dalam tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Menurutnya, untuk penyusunan program dan penentuan anggaran pemilu masuk dalam tahap persiapan, sesuai jadwal untuk launching tahapan dilakukan pada tanggal 14 Juni mendatang. Selanjutnya, pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu pada tanggal 29 Juli hingga 13 Desember 2022. Ya, jadi sesuai dengan regulasi yang berlaku, yaitu Undang-Undang Pemilu, Undang 7 Nomor 7 Tahun 2017, bahwa pelaksanaan tahapan pemilu 2024 ini harus dimulai 20 bulan sebelum hari, yaitu Februari 2024, ketemulah bulan Juni 2022 ini, mau tidak mau harus dimulai. Kami terus memantau perkembangan dari pimpinan kami KPU RI, yang mana diinstruksikan juga untuk persiapan-persiapan internal berkaitan dengan menjelang, yang memasukkinya tahapan ini nanti, antara lain penguatan SDM dan lain sebagainya. Kita juga berkoordinasi dengan sesama penjelenggara pemilu dalam hal ini adalah Bawaslu, juga dengan pemerintah umpaten, juga dengan partai politik, berkaitan dengan perkembangan informasi memasukkinya tahapan. Sementara dalam pelaksanaan seremonial launching tahapan diperkirakan tidak ada kegiatan seremonial khusus, melainkan masih menggunakan sistem daring yang diikuti oleh seluruh stakeholder masing-masing daerah. Termasuk pihaknya berharap bantuan Pemda dan seluruh elemen masyarakat mensosialisasikan kegiatan nasional tersebut.